Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi welcome back again to channel teaser update-nya sebelumnya bangmin mengucapkan terima kasih untuk kalian yang selalu setia support bangmin di channel ini bangmin doakan semoga selalu dalam lindungan dan lempar rezeki oleh Allah subhanahuwata'ala tentunya pagi hari ini seperti biasa bangmin hadir membawa kabar-kabar hangat dan terupdate spesial alas cedeng katiran ini tapi jangan lupa terus selalu keep support dengan cara pecah tombol subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu ya guys khususnya buat yang barusan dan bergabung supaya channel ini terus berkembang dan bangmin sendiri pastinya makin semangat menyajikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal teaser untuk kalian semua pastinya yuk langsung saja kita cek apa saja info menarik dan terbaru dari Alsa dan katiti untuk pagi hari ini cek it out yang pertama ini kabar pembuka bangmin akan bawa kalian terlebih dahulu di full update dan Instagram tiara update sedikit flashback ke tahun 2022 yang baru lewat beberapa hari kemarin apa saja achievement dan pencapaian luar biasa Katia Randini di tahun 2022 penasaran kan oke kita lihat ya update-nya satu persatu oleh Instagram tiara update mengenai pencapaian dari Katia Randini di tahun 2022 ini sebelumnya kita baca captionnya dulu yuk tiara Andini recap 2022 dalam waktu 365 hari banyak prestasi dan penghargaan baik dari album maupun non-album dan dalam negeri maupun di luar negeri beberapa nya diantara adalah anugerah musik Indonesia world SCTP Music Awards tiktok awards juga dan Tom Music Awards You Music Fan Force Filipina Awards Malaysia Indonesia Music Awards atau IMA dan banyak lagi prestasi dan penghargaan yang diarai tiara Andini di tahun ini menurut info tiara Andini mengadiri konser lebih dari 50 panggung on-air maupun oper semoga di tahun berikutnya lebih besar yati kongratulasi tiara and mutiara dan tim-tim yang terlibat Oke kita lanjut ke gambar nomor dua apa saja prestasi dan pencapaian dari Katia Randini di tahun 2022 yang baru saja lewat yang pertama SCTP Awards 2022 penyanyi solo wanita paling ngetop di di sini Katia Randini keluar sebagai pemenangnya ya pada tanggal 16 Maret 2022 lalu SCTP Awards 2022 kolaborasi paling ngetop Katia Randini bersama dengan Asi Widianto keluar sebagai pemenangnya nih untuk Tiktok Awards 2022 music of the year kategori music of the year dan prestasi selanjutnya tentu saja ini adalah film sekaligus menandakan Katia Randini sudah terjun di industri layar labor Indonesia beradu acting dengan aktor muda merupakan Indonesia Jeffrey Nicole dalam film adaptasi dari drama Korea Selatan yaitu MSG my sexy girls berikutnya gambar nomor empat Awards Malaysia lagu terbaik Katia Randini bersama dengan rukan duitnya di RT RC Widianto berhasil memenangkan untuk kategori lagu terbaik berbahasa Melayu dari Awards yang ada di Malaysia nah kalau nggak berlaku di samping yaitu Androgram Music Indonesia Awards 2022 untuk album terbaik terbaik kalau soal Ami tidak usah Bang Mi jelaskan Hai jelaskan secara detail ya apalagi kita yang sudah ikut for dari Katia Randini pasti kita sudah tahu hasilnya apa di gambar nomor lima masih seputar Ami Ami Wars 2022 karya produksi reasa rasemen terbaik Ami Wars 2022 album pop terbaik Hai dan yang terakhir update dari Ami yaitu Ami Wars 2022 pencipta lagu pop terbaik tidak usah Bang Mi jelaskan ya soal Ami kita semua sudah tahu hasilnya nah berikutnya ada dari GTM e-juq top Music Awards 2022 dari DSP Ju Katera dini masuk sebagai nominasi di kategori top lokal juta Music Awards 2022 Indonesia ya only masuk nominasi karena YouTube top top award selalu Ami Katera dini kecolongan nah untuk Ima jangan sampai kecolongan dong yang disini pengumumannya secara nobar Katera dini bersama dengan hal-hal dan tim Ima 2022 album of the year Katera dini masuk nominasi sekaligus pemenang di Indonesia Music Wars 2022 lalu pencapaian Katera ini berikutnya yaitu manggung di you Music Palpos 2022 sekaligus berkolaborasi dengan Zekta Budlo di panggung you Music Palpos 2022 tidak lama kemudian setelah kolaborasi Katera dini di panggung you Music Palpos menjelang hari akhirnya terilis secara resmi untuk single by my side single kolaborasi di antar lintas negara Indonesia Filipina Zekta Budlo featuring tirandini dan di 25 topember single usai dikeluarkan oleh mamanya selen dan Universal Music Indonesia atau umi sekaligus menandakan comebacknya kembali Katera dini melalui karya penomenalnya usai yang sampai hari ini terus saja menurunkan prestasi-prestasinya baik itu di jug di DSP Spotify pastinya dan juga di platform musik lainnya bagaimana untuk sosial media ini datanya di update oleh Instagram tira update mamanya selen mengumpulkan angka subscriber sebanyak 2 juta 36.920 subscriber lalu di Facebook sebanyak 1 juta 251.000 tiktok 5 juta 401.905 followers untuk Twitter Katera dini walaupun jarang aktif disini mendapatkan followers on aplikasi Twitter yaitu sebanyak 369.000 followers dan yang terakhir tentu saja on platform Instagram sosmed Instagram mengumpulkan angka followers Katera dini sebanyak 6 juta 205.728 semuanya menyampai angka jutaan untuk followers dari Katera dini followers maupun subscriber tapi untuk aplikasi Twitter harusnya bisa lebih dipromosikan lagi ya khususnya untuk para mutiara tim Alsa dan juga teaser lovers yang update di aplikasi Twitter yang ini untuk lagu dari Katera dini paling pernah sangat berpengaruh di platform tiktok berbagi video Merit mengumpulkan angka sampai 20 bilion ingat bilion diikuti oleh mati M dan jangan sejanji setia ya guys lanjut update-an yang sedang berada di tanah suci Mekah untuk umroh akhir tahunnya Mari kita intip update-an dari mama Yosi ini nih sepertinya ini pas mereka mau menundaikan sehidana sholat maghrib di Masjidil Haram Mekah hiya 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton